Intro Road to Show Banyumas Fashion Festival atau BFF menggelar fashion show menuju puncak BFF pada 2 dan 3 November mendatang. Berbagai kreasi busana ditampilkan dengan tema Nawasena, gantari batik Banyumasan, baik dari batik tulis dan batik para pelaku UMKM ditampilkan di gedung Sutejo Purwokerta. Road to Show Banyumas Fashion Festival atau BFF menggelar fashion show di gedung Sutejo Purwokerta untuk mempersiapkan puncak BFF pada 2 dan 3 November 2024 mendatang. Tidak hanya menampilkan busana dari para desainer batik di Banyumas, melainkan ada juga peluhan karya busana SMK Negeri 1 Purwokerti yang ditampilkan dalam catwalk untuk dapat dijadikan indikator dunia fashion di Banyumas. Founder BFF, Dwi Krestanto, menyampaikan jika BFF ini menjadi kalender event yang ketiga kalinya digelar. Mengusung tema Nawasena, gantari batik Banyumasan, BFF mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Banyumas. Tema ini diangkat agar batik Banyumas tidak hanya dikenal di kancah lokal, melainkan hingga nasional dan internasional. Dulunya, batik-batik di Banyumas masih kurang diminati anak muda akibat warna yang gelap. Dengan kolaborasi warna, batik Banyumas diberi warna lebih cerah dan soft natural hingga desain lebih casual dan diminati anak muda. Dwi Krestanto menyampaikan jika batik yang ditampilkan berkolaborasi dengan batik Banyumasan yang bergerak dalam UMKM. Saat ini, peminat batik dari Banyumasan sudah banyak dilirik dan ada pelanggan setianya. Roto Banyumas itu, tekniknya sih dikenal ya di Banyumas sendiri, masing-masing saya, pemerintahan, dan lain-lain. Biar kita tuh, mereka tahu ada acara Banyumasan seperti itu. Tidak ada acara fashion yang besar di Banyumas seperti itu. Dan juga para yang lain, kayak fashion designer dan pelaku fashion, mereka juga tahu ada wadahnya. Jadi mereka nggak usah bingung, nggak harus keluar kota dan lain sebagainya, tapi di Banyumas itu ada wadah untuk fashion-nya. Kalau desainer batik, Banyumas banyak gak sih, Mas Rauhini? Sebenarnya kalau dibilang desainer batik, belum ada sih ya, maksudnya. Cuma batiknya itu sebenarnya belum. Bukan, kalau desainer batik itu adanya pengracin, kalau desainer batik itu tergantung dari masing-masing desainer mau angkat batik atau wasna lain, seperti itu. Jadi kalau desainer batik kalau Banyumas masih spesifik, setau saya belum ada, belum banyak. Tapi kalau hasil karya batik Banyumas di luar cukup-cukup diperhitungan gak, Mas? Kalau batik biasa cukup-cukup diperhitungan, makanya dari ini berharap fashion designer Banyumas itu membawa wasna-wasna batik, salah satunya batik seperti itu. Berbagai macam fashion ternama ditampilkan dari desainer UMKM di Banyumas, seperti Ramban Godong, Diva Eco Print, Z Collection, Ijarumi, dan Busana lainnya. Harapan yang pasti, kolaborasi dengan SMK akan menumbuhkan desainer baru untuk bersaing agar wastra asli Indonesia dapat terangkat. Semua UMKM desainer dan yang bergerak di dunia fashion bisa berkolaborasi dan menambah kreasi dalam dunia fashion. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.